Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Mari kita refleksi dulu apa yang sudah teman-teman lakukan Tanpa disadari teman-teman sudah melalui proses ini Mulai menulis as soon as possible Ingat gak minggu kemarin teman-teman harus menuliskan apa yang sudah teman-teman kumpulkan Dalam beberapa jam teman-teman bisa menyelesaikan laporan pertama Yang kedua menulis sebelum mengumpulkan data Ingatlah perencanaan adalah 50% dari keberhasilan Jadi teman-teman telah menuliskan rencana sebelum teman-teman mengumpulkan data di lapangan Baik data interview, fokus ke diskusi, atau melalui gambar Get the words down, you can always change them Tulis apa yang sudah teman-teman kumpulkan Dan semuanya akan selalu berubah sepanjang waktu Selama teman-teman nanti membaca terus, berevisi, dan menampilkan cerita yang sangat menarik Pada penelitian kualitatif teman-teman Ini adalah proses yang teman-teman lalui atau sudah lalui Bagaimana kita harus memulai menulis Terus menulis Lalu jika ada yang masih deskripsi Kita mulai fokus melakukan analisa Lalu kita mempertajam apa yang ingin kita tulis Jadi begin, keep going, focus, and tighten up Sebagai penulis, teman-teman harus memikirkan tulisan Anda itu bisa dimengerti oleh pembaca Saya ulangin, sebagai penulis, teman-teman harus memikirkan Apa yang teman-teman tulis itu dimengerti oleh pembaca Makanya pada pelaporan kualitatif Biasanya ada section-nya lalu sub-sections Yang merefleksikan tema-tema atau kategori-kategori yang telah teman-teman lakukan dari proses analisa tematik Dan kita harus make sure Meyakinkan pembaca bahwa tema-tema itu saling terkait Ada headings, sub-headings Yang akan membantu pembaca untuk mengikuti alur tulisan teman-teman Dan biasanya untuk mempermudah pembaca untuk memahami antar section atau heading Biasanya kita ada signposting Tanda ketika kita akan menjelaskan Chapter ini akan menjelaskan ini Satu, dua, tiga Lalu ketika kita ingin pindah ke pembahasan lain Pada section selanjutnya kita akan membahas nutrisi pada makanan bingan Jadi kami sebagai pembaca akan mudah sekali membaca laporan teman-teman Kita akan melihat beberapa contoh dari tulisan saya bersama supervisor saya Bagaimana cara menulis laporan penelitian kualitatif Kita menuliskan hasil penelitian kualitatif tidak hanya pada jurnal Tapi juga pada artikel-artikel di website internasional Contoh artikel pertama adalah ibu rumah tangga dan HIV Ini teman-teman bisa akses dalam dua bahasa Jadi kita mulai dengan sectionnya itu pendahuluan Lalu kita memberikan satu contoh kisah ibu bonita Lalu bagaimana analisa kami tentang pengambaran ideal seorang perempuan dan ibu di Indonesia konteks Lalu bagaimana sih resiko penularan HIV dapat dikurangin Dan akses pelayanan HIV yang ditingkatkan terutama untuk para ibu rumah tangga Ini adalah alur yang kami tulis pada headings untuk mempermudah pembaca Memahamin artikel kami Lalu ini adalah artikel kedua terkait tentang gotong royong Mengeksplorasi inisiatif masyarakat untuk memitigasi COVID-19 di Indonesia Dan dalam konteks ini saya melakukan di Palembang, Sumatera Selatan Awalnya kami menulis apa COVID-19 di Indonesia Lalu bagaimana ada tiga upaya yang bisa dilakukan Sebagai masukan untuk pemerintah dalam keterbatasan-keterbatasan yang ada dan bekerja sama dengan komunitas Pertama, menggerakkan masyarakat untuk bekerja sama untuk memitigasi COVID-19 Yang kedua bagaimana pemerintah seharusnya bekerja sama dengan mahasiswa di tingkat universitas Karena mereka sangat kreatif dan inovatif dalam membuatkan media promosi kesehatan pada sosial media dan media-media tulis online lainnya Dan yang ketiga bagaimana pentingnya bekerja sama dengan statistik dan epidemiologis Untuk melakukan modeling prediksi kasus yang sebenarnya yang ada di masyarakat Di saat keterbatasan akses tes COVID-19 di Palembang, Sumatera Selatan Lalu kita move on pada kesimpulan Jadi ini alur yang kami tawarkan kepada pembaca pada artikel ini Ini adalah tulisan lainnya yang dipublikasi pada Jurnal Ilmiah Kita membahas bagaimana persepsi dan kendala Kenapa sih orang mau atau tidak mau untuk akses HIV pada perempuan di Indonesia Nanti teman-teman coba lihat pada finding dan diskusi Hasil dan diskusi Pada artikel ini kami menampilkan tiga cerita Untuk membantu pembaca, untuk memahamin bagaimana Akses HIV pada perempuan di Indonesia Misalnya yang pertama Cerita bunga dan oneng Bagaimana tidak mendapatkan informasi yang benar Pada saat akses tes HIV Atau selanjutnya kami menampilkan nikah story Bagaimana setelah dia akses tes HIV ketika hamil Tapi ketika tahu bahwa dia positif Hasil tes HIVnya disebarkan Di tetangganya Jadi ini melanggar hak konfidensial Hasil tes HIV hanya diketahui oleh sang ibu Dan terakhir kami menampilkan cerita Anti dan Lela bagaimana di Indonesia itu untuk tes HIV itu Butuh izin suami Beda sama suami Apakah akan selalu membutuhkan izin istri ketika ingin akses tes HIV Jadi ini adalah tiga cerita yang kami tampilkan di paper ini Untuk mengerti kompleksitas Untuk akses HIV terutama untuk wanita menikah di konteks Indonesia Silakan membaca tiga artikel itu di waktu masing-masing Dan kita akan diskusikan Apa yang teman-teman pelajarin dari tiga artikel yang saya berikan pada perkulian hari ini Ibu rumah tangga dan HIV Gotong royong dalam memitigasi COVID-19 Dan persepsi dan kendala pada akses tes HIV pada perempuan di Indonesia Apa yang teman-teman pelajarin dari artikel-artikel ini Perjalanan kita hari ini Kita akan melihat beberapa laporan ini Dan bagaimana saya memapping Dari mapping menjadi paragraf Dan dari paragraf menjadi artikel Dalam penulisan penelitian kualitatif Yang harus teman-teman lakukan adalah Mencari cerita dari data-datanya Saya ulangin Mencari cerita dari data-datanya Sebagai contoh Saya mengambil nikah story Seorang ibu positif HIV yang diusir dari desanya Karena tenaga kesehatan menyebarkan status HIV-nya pada tetangganya Untuk menuliskan nikah story ini Saya melalui proses membaca berulang-ulang Baik dari hasil fokus grup diskusi bersama nikah dan teman-temannya Lalu informal interview dengan nikah Dan juga saya menganalisa Outcome gambar Outcome gambar Yang dibuat oleh nikah Saya mulai dengan sedikit deskripsi tentang nikah Dari keluarga menengah ke bawah Dan ini pernikahan dia pertama dan tinggal di desa Dan saya juga bilang Cerita ini nikah ceritakan kepada saya dan teman-temannya Selama fokus grup diskusi bagaimana Okdum bidan Menyebarkan status HIV-nya ke tetangganya Jadi berhubung Bidan ini tinggal di dekat rumah dia Dan bidan ini bekerja di salah satu puskesmas Dimana nikah melakukan tes B20 atau HIV Dia mulai bercerita bahwa bagaimana Tes HIV yang dilakukan pada sebuah puskesmas itu Hanya dibilang tes darah Tanpa tahu nikah itu tes ini termasuk tes HIV Dia tidak tahu bahwa ini Oh ternyata ini tes HIV Dia tahu setelah dia diumumkan positif Dan dia diminta tenaga kesehatan untuk tunggu Tunggu setelah semua orang pulang dari layanan kesehatan Baru dia dipanggil untuk menjelaskan hasil tes Darah yang dilakukan selama kehamilan Lalu saya menuliskan Memilih salah satu quotation Dari nikah yang mendukung untuk Bagaimana Pernyataan atau narasi Yang saya tulis pada paragraf pertama Ada yang bisa membantu saya untuk membacakannya Terima kasih Jadi bagaimana saya sebagai pembaca teman-teman Bisa memahamin bagaimana Pengalaman nikah melalui kutipan yang sangat Sederhana ini Tapi powerful untuk ditampilkan kepada pembaca Lalu Saya lanjut bercerita tentang nikah Bagaimana setelah status HIV-nya Disebarkan dan masyarakat tahu Dan bagaimana mereka harus keluar Dari desanya dan pindah ke Palembang Dan nikah mengekspresikan Bagaimana mereka keluarganya Dia bersama anak-anaknya yang masih sangat kecil Merupakan korban dari Gossip dan social stigma Dan dia menjelaskan kepada kami Sosial stigma itu menyudutkan aku Menghukum aku Seolah-olah aku ini bukan perempuan baik Bukan ibu yang baik Jaga mulutmu Kalian yang bekerja di bidang kesehatan Harus sekolah lagi Ini ekspresi dari seorang nikah Yang ketika profesionalitas kita sebagai tenaga kesehatan Tidak menghormatin hak pasien Untuk confidentiality Menyebabkan nikah dan keluarganya diusir Dari desanya Nikah juga menceritakan kepada saya Bagaimana perasaan suaminya Jadi saya mengkombinasi nikah Pengalaman nikah dan pernyataan suaminya Dan bagaimana mereka tetap akses Kelayanan kesehatan Untuk mencegah penularan HIV ke bayinya Dan alhamdulillah bayinya dinyatakan negatif Setelah nikah Mengikuti prosedur pelayanan kesehatan Dan nikah memutuskan Akhirnya melakukan family planning Dengan tuberctomy Silakan baca full artikelnya Di Perception and Barriers to HIV Testing of Women in India Kita pindah ke berikutnya Bagaimana menjelaskan cerita melalui gambar Ini adalah dua gambar Yang kami tampilkan pada artikel kami Pada Perempuan HIV yang Tidak diprioritaskan Lalu artikel kedua adalah Istri dan Ibu dan HIV Ini adalah obat-obat ARV yang harus dimakan oleh sang bayi Seumur hidup untuk bertahan dengan HIV Dan obat sang ibu Jadi ibu dan anak semuanya tertular Dan yang kedua adalah Bagaimana kompleksitas seorang ibu rumah tangga Bisa tertular HIV Di konteks Sumatera Begitu kompleks Dan mereka membantu kita menjelaskannya Bukan hanya ada satu cara Misalnya melalui transpursi darah Atau misalnya karena suami akses ke PSK Tanpa menggunakan kondom Atau Istri atau suami mempunyai Pasangan lain Dan mereka melakukan aktivitas seksual Tanpa menggunakan Alat pengaman Dan ini akan membahayakan Jika Ibu tertular HIV Dan ibu tidak sadar Bahwa dia merasa Aku menikah Aku wanita baik-baik Tidak mungkin penyakit itu tertular Kepada saya Tapi dibalik Diamnya Perilaku-perilaku Di luar Moral Standar moral Indonesia Itu akan Diam-diam Suami selingkuh Diam-diam Istri misalnya Mempunyai hubungan Dengan laki-laki lain Diam-diam Jadi Kediaman ini Menyebabkan Anak Dapat tertular HIV Ketika ibu Telah terinfeksi HIV Tanpa Dia ketahui Sebelumnya Dan tanpa Akses tes HIV Mereka tidak akan tahu Status HIV Karena gejalanya Akan muncul Lebih kurang 5 tahun Hingga 10 tahun Kemudian Silakan teman-teman Refleksi Dari tulisan ini Dan dari gambar Yang kami tampilkan Silakan dibaca Lalu pada artikel kedua Silakan dibaca Apa yang teman-teman Pelajarin hari ini Tidak ada salah dan benar Dalam penulisan Hasil penelitian kualitatif Teman-teman Tapi hal-hal yang perlu Teman-teman perhatikan Bahwa bagaimana Tulisan teman-teman ini Ada kronologinya Ada alurnya Ada temanya Ada kasus per kasus Lalu nanti ketika teman-teman Melakukan penelitian Dengan metodologi Ada teori yang teman-teman Ingin fokuskan Itu akan Mempengaruhi bagaimana Aku Menganalisa dataku Jadi teman-teman Dari hasil teman-teman itu Mungkin ada yang berupa Naratif Cerita Atau cerita individu Atau kasus per kasus Atau kehidupan Dari responden kita Komunitas dan keluarga Dan hal yang perlu digarisbawahi Bahwa Kita mulai segala sesuatu Dengan deskripsi Tapi ada paragraf Yang menyatakan Analisa kita Terhadap kasus Atau kondisi Yang kita tuliskan Jadi Tolong nanti dipikirkan Ada paragraf yang berupa Deskripsi Tapi ada juga paragraf Yang menganalisa Kasus-kasus Atau kutipan-kutipan Atau gambar-gambar Yang teman-teman Kumpulkan Dari refleksi Menggunakan Lima panca indera Yang teman-teman lakukan Jadi teman-teman bisa Ngomong kayak gini I argue Saya berpendapat I highlight Atau Dissection highlight Jadi pada seksi ini Menggarisbawahi Bahwa Bla 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 Bahwa Bagaimana seorang ibu Harus menurunkan ilmu Tentang makanan dingin Kepada sang anak Dengan cara apa Jadi teman-teman perlu Analisa Dari perspektif teman-teman Berdasarkan prosedur Atau proses Penjualan ini Sang ibu Perlu menjaga Higienitas Penjualan dengan cara A, B, C, D Jadi Tolong ada analisa Dari suara teman-teman Berdasarkan ilmu Akademik yang teman-teman Lakukan Jadi kalau kita kemarin Belajar refleksi Saatnya teman-teman Menuliskan refleksi Apa yang teman-teman Lihat Dan apa yang telah Teman-teman pelajarin Dan teman-teman Menuliskan It's my voice Ini suara aku Dimana posisi anda sekarang Selamat menyelesaikan Dan memfinalisasi Artikel teman-teman Laporan kualitatif Etnografi teman-teman Dan saya sarankan Teman-teman bekerja Di kelompok kecil Jadi teman-teman Mohon saling baca Antartugas Karena kesuksesan Tulisan teman-teman Adalah bagaimana Pembaca mengerti Alur teman-teman Dan tulisan teman-teman Didukung bukan hanya Narasi Tapi kutipan yang mendukung Penjelasan Atau gambar yang mendukung Penjelasan teman-teman Selamat fokus Dan mempertajam Tulisan teman-teman Dan saya percaya Proses belajar ini Bersama saya Itu adalah Slowly process Proses lambat Dan terima kasih telah Menikmatin proses ini Dari minggu ke minggu Dan saya sangat apresiasi Kerja keras teman-teman Ditunggu hasil karyanya Dan mudah-mudahan Nanti bisa disatukan Menjadi buku Teman-teman Dalam Etnografi makanan bingan Di lingkungan terdekat Pada akhirnya Not words reflect thinking But writing is thinking Bukan kata-kata yang merefleksikan pikiran Teman-teman Tapi tulisan lah Yang merefleksikannya Jadi Ayo tuliskan Ayo buktikan Anda bisa menuliskan Dan bermanfaat Bagi orang banyak Dengan suatu artikel Yang teman-teman Lakukan Jadi kalau bahasa Palembang itu Jangan besak uap Besak omong Tulis Tulis Oke teman-teman Terima kasih Salam cerdas Tidak ada batas Untuk menjadi cerdas Saya Najma Dosen epidemiologi Fakultas Kesehatan Masyarakat Universitas Sriwijaya Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh